Pemisah viral, pengendara roda 2 masuk ke jalan Tolpur Balinyi-Cilenyi, Kabupaten Bandung. Bahkan dalam video yang direkam oleh anggota Satlantas Polresta Bandung saat akan diperhentikan, pengendara justru menambah laju kecepatannya meski sudah diimbau untuk berhenti. Dalam video amatir yang direkam oleh anggota Satlantas Polresta Bandung pada hari Senin siang lalu, memperlihatkan seorang pengendara roda 2 tanpa menggunakan helm dan membawa sebuah gitar, melaju dengan kecepatan tinggi di ruas Tolpur Balinyi-Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video tersebut pun sempat viral di media sosial. Bukannya berhenti saat petugas yang tengah berpatroli meminta untuk berhenti. Pengendara sepeda motor tersebut justru menambah laju kendaraannya. Setelah aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 10 km dari km 152 hingga 143, Wakasat Lantas Polresta Bandung AKP Angga Handiman akhirnya bisa memberhentikan dan mengamankan pengendara sepeda motor tersebut. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Mangku Anom, dari keterangan pengendara roda 2 asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang mendak menuju Jakarta ini, dirinya mengaku ingin memangkas waktu tempuh perjalanan. Saat ini pelaku penerobos jalan tol ini sudah diserahkan kepada Satuan Patroli Jalan Raya Polda, Jawa Barat. Alasannya hanya karena ingin mencari jalan pintas menuju tempat yang dia tuju. Masuk dari mana dan tujuannya kemana itu, Bang? Tujuannya ke arah jalurnya di pintu tol Cilenyi, menuju arah Jakarta, jalur Bandung ya. Tujuannya ingin motong di sekitaran KCIC. Pengendara pada saat itu langsung kita amankan. Bapak Wakasat yang langsung mengamankan di lokasi dan kita serahkan kepada Satuan PJR karena yang mengawaki untuk jalur tol tentunya dari PJR Polda, Jawa Barat. Petugas kepolisian mengimbau kepada masyarakat, terutama pengendara roda 2 saat melintasi jalan Cilunyi agar lebih memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Mengingat banyaknya cabang jalan yang salah satunya mengarah masuk ke jalan tol yang mana hanya bisa dilalui oleh kendaraan dengan jumlah roda 4 atau lebih. Yona Kurniawan, Bandung TV